Pendekar Patung Emas Jelit 18 1. Pembesar Kota Chowitsyan Tidak, setan pun tak kelihatan. HMM dingus Tiden dengan amat gemasnya. Aku harus berusaha cari dia sampai dapat, dia tak akan lolos dari tanganku. Sebetulnya tadi sudah terjadi urusan apa tanya William In perlahan. Tiden segera menceritakan pengalamannya terakhir tambahnya. Di dalam pada saat ini orang yang bisa membayar uang sebanyak 1 laksatahil perak tidak banyak jumlahnya, dengan menurut titik terang itu pasti bisa kita dapatkan. Si anjing langit Rasebumi punya banyak uang, mereka juga bisa melakukan tiba-tiba si kakek pemalas menimbrung. Dengan perlahan Tiden gelengkan kepalanya. Pasti bukan perbuatan dari si anjing Rasebumi Ohasru si kakek pemalas. Dengan berdasarkan hal apa kau berani bicara begini. Karena si anjing langit Kongsan Yeau sudah binasa di ujung pedang Boampuwe. Tanpa terasa air muka si kakek pemalas sedikit berubah. Kiranya begitu sahutnya perlahan. Kau sanggup membinasakan si anjing langit Kongsan Yeau berarti juga kepandaian silatmu sudah mencapai tarap amat tinggi. Tiden tidak mau menjawab perkataannya itu, kepala William In ujarnya, bagaimana kalau kita kubur saja mayatnya. Dengan pandangan gemas dan penuh diliputi kebencian William In melirik sekejap ke atas jenazah Hang Mong Ling. Bajingan ini sudah melupakan budinya Tia yang sudah membesarkan dirinya, bahkan masih memfitnah dia orang tua menghina dan mengatakan Tia sudah membinasakan ayah ibunya, manusia yang berhati binatang semacam ini buat apa kita kuburkan mayatnya? Pokoknya dia sudah binasa, buat apa pikirkan persoalan itu lagi? William In segera mencibirkan bibirnya. Kau mau kuburkan mayatnya, kuburlah sendiri aku tidak mau. Terpaksa Tiden mencabut pedangnya dan seorang diri menggalikan sebuah liang untuk mengubur mayat Hang Mong Ling. Nonawi, apakah ayahmu baik-baik saja tanya si kakek pemalas kemudian kepats William In. William In tidak berani kurang hormat, segera dia bungkukan badannya memberi hormat. Terima kasih atas perhatian Ciam Pua, Tia baik-baik saja ahm. Lohu sudah ada dua tahun lamanya tidak bertemu. Dengan ayahmu, bila mana kau bertemu dengan dia sampaikan. Salam dari Lohu. Baiklah terima kasih atas perhatian Ciam Pua sekali lagi William In memberi hormat. Lohu mau kembali ke dalam goa, apakah kalian mau duduk-duduk sebentar di dalam goa? Tidak perlu, tidak berani mengganggu ketenangan dari Ciam Pua jawab William In dengan gugup. Si kakek pemalas segera tersenyum, dengan cepat bagaikan kilat dia putar tubuhnya dan berlalu dari sana. Saat ini Tidak sudah selesai mengubur mayatnya Hang Mong Ling, sambil melemaskan otot-ototnya dia memandang bayangan si kakek pemalas yang mulai melayang dengan cepatnya menuju ke atas puncak, gumamnya seorang diri. Orang tua ini boleh dikatakan baik juga, boleh dikatakan jahat, sungguh membuat orang menjadi bingung. Peduli bagaimanapun, asalkan dia tidak berbuat kejahatan sudahlah cukup sambung William In segera. Dengan perlahan Tiden membersihkan pedangnya kemudian memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Tadi bagaimana dia mau ikut kau datang kemari tanyanya kemudian. Ketika dia mendengar aku adalah putrinya dari Pek Kiam Pocu sikapnya segera berubah, dia bilang dia tidak akan percaya terhadap semua perkataan dari Hang Mong Ling bahkan mengutarakan kepadaku mau membantu menawan kembali si bangsa cilik Hang Mong Ling itu. Tiden segera tersenyum. Kelihatannya di dalam dunia ini dia hanya menghormati ayahmu seorang saja. William In pun segera ikut tertawa. Hal ini berarti juga dia bukanlah seorang yang benar-benar suka menyendiri. Mari kita pergi dari sini. William In segera mengangguk, dengan berdampingan mereka berjalan menuruni gunung itu dengan langkah yang amat perlahan sembelari berjalan tak henti-hentinya Tiden berpikir terus. Aku tidak bisa menerka di dalam bulim waktu ini selain si anjing langit rasa bumi yang memiliki banyak uang siapa lagi yang bisa begitu kayanya kau tahu tidak? Kau jangan terlalu percaya atas perkataannya, mungkin sekali dia sedang berbohong. Tidak, bantah Tiden segera. Aku percaya dia bukan sedang berbohong. Coba kau pikirlah jikalau dia sedang berbohong kenapa orang lain bisa bunuh mati dia secara tiba-tiba sewaktu dia hendak memberi tahu nama orang yang mengadakan jual beli? Tapi waktu itu bukankah Tia sudah membawa kita masuk ke dalam loteng penyimpanan kitab untuk melihat-lihat bantah William In tidak mau kalah? Bukankah di dalam loteng itu kecuali terdapat kitab-kitab serta lukisan yang bertumpuk-tumpuk hanya ada rahasia pribadi Tia sendiri Tiden hanya tertawa tidak menjawab? Dengan cepat William In putar kepalanya memandang dirinya. Apakah kau kira Tia masih menyimpan rahasia yang tidak mau? Diceritakan pada kita. Bukan suatu rahasia, tapi semacam barang. Selamanya Tia menganggap uang perak maupun emas seperti kotoran manusia, dia tidak akan menyimpan barang-barang berharga yang bernilai satu kota. Tiden tidak ingin membuat dia tidak gembira segera ujarnya lagi. Ehem, kemungkinan sekali orang yang melakukan jual-beli itu tahu kalau ayahmu memiliki sebuah loteng penyimpanan kitab yang amat misterius, lalu sudah menganggap di dalamnya pasti tersimpan barang-barang berharga, dengan demikian timbulah hati serakahnya dan menggunakan uang sebesar selaksa tahil perak untuk menyuruh Ho Po Chu masuk ke dalam loteng penyimpanan kitab itu melakukan pencurian. William Ine segera mengangguk tanda menyetujui pendapatnya ini. Yang aneh kenapa Ho Po Chu mau menyanggupi permintaan orang lain dan melakukan pekerjaan yang begitu memalukan terhadap Tia? Wang sejumlah satu laksa tahil perak jumlah itu bukanlah suatu jumlah yang kecil sudah tentu setiap orang terpancing itu jawab Tiden tertawa. Sedangkan orang yang melakukan jual-beli itu ternyata tak tahu barang apa yang sudah disimpan di dalam loteng penyimpan kitab itu sehingga berani mengeluarkan uang satu laksa tahil perak titik. Hektometer siapa dia? Berkata sampai di situ mendadak dia menghentikan langkah kakinya, sedang air mukanya penuh diliputi oleh perasaan terkejut bercampur ragu-ragu. Tiden yang melihat perubahan wajahnya segera tahu tentu dia sudah teringat siapa orang yang bisa melakukan jual-beli itu, hatinya menjadi amat girang, tanyanya dengan cepat. Siapa? Tidak mungkin, tidak mungkin, Sir William Ine kembali sambil gelengkan kepalanya dia tak mungkin mau melakukan pekerjaan semacam ini. Siapa yang kau maksudkan desak Tiden lagi? Pembesar kota atau siantaya, cuo its yang pikiran Tiden menjadi terang kembali. Tak salah dalam bulim selain si anjing langit rasa bumi, boleh dihitung siantaya cuo its yang saja yang paling kaya. Tapi aku berani pastikan dia pasti bukanlah orang yang melakukan jual-beli itu. Tiden berpikir sebentar kemudian mengangguk. Ahm, si pembesar kota cuo its yang merupakan seorang pendekar tua yang sudah mempunyai nama sangat terkenal di dalam dunia Kang O, dengan sifat dan tindak tanduknya setiap hari dia tak mungkin mau melakukan pekerjaan semacam ini. Kiranya yang dikatakan sebagai pembesar kota cuo its yang dalam bulim mempunyai nama yang sangat terkenal sekali, dia bukan saja pandai di dalam ilmu silat dalam hal ilmu surat menyurat pun sangat jempolan. Pada waktu yang lampau sesudah dia lulus dalam ujian negara dia diangkat sebagai pembesar kota tapi baru saja menyabat kedudukan itu satu tahun lamanya dia sudah meletakkan jabatannya. Sebabnya karena di dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan soal pembunuhan, para pembunuhnya ternyata adalah para Nghyong Ho Han yang sedang membela keadilan. Dia tahu kedudukannya sebagai pembesar sangat terikat karenanya segera letakkan jabatannya pulang kampung. Sejak waktu itu dia sering berkelana di dalam bulim sebagai seorang pendekar yang menegakkan keadilan. Dengan harta peninggalan leluhurnya yang begitu banyak bukan saja hidupnya cukup dan senang bahkan suka membantu kepada yang lemah dan karena itulah semua orang di dalam bulim menyebut dirinya sebagai siantaya. Dengan perkataan lain, dia merupakan seorang pendekar yang membenci akan kejahatan. Manusia semacam ini sudah tentu tidak mungkin mau melakukan jual-beli dengan wampu kiampek untuk mencuri barang dari wici itu. Tetapi, ujar Tidane lagi sesudah berpikir beberapa waktu lamanya. Selain dia, siapa lagi yang bisa mengeluarkan uang sebanyak selaksa tahil perak? Mungkin orang yang melakukan jual-beli itu bukanlah orang dari kalangan bulim. Tidane segera tertawa. Kalau begitu kau tidak setuju dengan pendapatku tadi apa pendapatmu? Tanya William In melengat. Aku tadi berpendapat kalau orang yang membunuh mati Hang Bong Ling adalah orang yang melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu. Tetapi dengan kepandaian silatnya yang tidak lemah, jikalau dia ingin mencuri semacam barangnya Tia bukankah bisa turun tangan sendiri bantah William In cepat? Sebabnya bisa sangat banyak sekali, sekarang aku baru tahu satu sebabnya saja, tentu dia sudah menyelidiki kloteng penyimpan kitab itu dan mengetahui di sana sudah terpasang alat-alat rahasia yang amat lihai, karena tahu tidak bisa turun tangan sendiri lalu melakukan jual-beli dengan diri Ho Po Chu. Tanpa terasa William In menganggukan kepalanya. Eh, masih ada satu sebab lagi, tentu orang yang melakukan jual-beli itu mempunyai hubungan persahabatan yang amat terat dengan diri Ho Po Chu, makanya Ho Po Chu baru menyanggupi. Berbicara sampai di sini mendadak air mukanya berubah kembali dengan amat hebatnya. Jika demikian adanya, itu Sian Taiya Chuo It Sian merupakan orang yang patut dicurigai. Dengan tajam Tiden memandangi wajahnya. Apakah Chuo It Sian sangat baik dengan Ho Po Chu? Benar, mereka merupakan sepasang sahabat yang paling ngerat. Kalau begitu, kita bisa pergi mencari Chuo It Sian untuk diajak terbicara. Rumahnya ada di kota Tiong Hinhu, dari sini masih ada tiga hari perjalanan. Lahm perjanjian dengan si Rase Bumi Bun Jin Chu masih ada dua belas hari lamanya, masih ada waktu, ujar Tiden segera. Kalau begitu mari kita berangkat. Mereka berdua segera turun dari gunung Kim Teng San, setelah mengambil kodanya kembali di rumah petani mereka segera berangkat memasuki daerah Syokhin. Tiga hari kemudian sampailah mereka di kota Tiong Hinhuai. Hari itu siang hari sudah menjelang, sinar matahari dengan amat teriknya memancarkan sinarnya ke seluruh jagad. Mereka berdua sesudah menangsal perutnya di sebuah kedai rumah makan dan bertanya alamat dari Chuo It Sian barulah menunggang kuda masing-masing menuju ke sana. Ujar William In kemudian ketika berada di tengah jalan. Sesudah bertemu muka nanti kita harus menggunakan care apa untuk membuktikan dia benar atau bukan orang yang melaksakan jual beli tersebut. Pertama-tama kita beritahukan kepadanya terlebih dulu kalau kita baru saja pulang dari gunung Kim Teng San. Jikalau dia memang benar orang yang melakukan jual beli itu setelah mendengar perkataan kita air mukanya pasti berubah. Dengan berdasarkan hal ini sedikit-dikitnya kita bisa buktikan kalau dia adalah si pembunuh Hang Mong Ling. Jika air mukanya sama sekali tidak berubah tanya William In kemudian. Kalau memang begitu kita beritahukan kepadanya kalau Ho Pocu karena gagal melakukan pekerjaan kini sudah bunuh diri dan ayahmu perintahkan kita berdua untuk sengaja menyambangi dirinya untuk dimintai beberapa petunjuk. Jika kita bicara begini bila mana dia adalah orang yang melakukan jual beli itu air mukanya tidak bisa tenang-tenang saja, sedikit berubah saja kita bisa pastikan dia itu orangnya. Pendapatmu sungguh bagus sekali, baiklah kita lakukan demikian saja, pada saat mereka berbicara itulah tanpa terasa sudah tiba di depan rumah Chuo Nitsian. Bangunan ini amat besar dan megah sekali, pintu depan di cat merah darah sedang tembok yang mengelilingi bangunannya amat tinggi sekali, sedang tangga batu yang menghubungkan jalan. Dengan pintu dibuat dari Upin yang mengkilap satu kali pandang saja sudah tahu kalau dia merupakan seorang hartawan yang sangat kaya, baru saja mereka berdua tiba di depan pintunya terlihatlah seorang pelayan tua sudah menyambut kedatangan mereka, ujarnya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Kalian berdua mau cari siapa? Sengaja Tiden perlihatkan sikapnya yang amat dingin dan angkuh. Mau cari loyang kalian? Oh oh oh, tolong tanya siapa nama dari Kongcu. Tanya pelayan tua itu lagi sambil tertawa. Cahi hati dan sedang dia adalah nonawi, putri kesayangan dari Pek Kiam Pocu, kami sengaja datang menyambangi loya kalian. Ketika pelayan itu disebutkannya nama ini, sikapnya semakin ramah lagi, berkali-kali dia rangkap tangannya memberi hormat. Kiranya kalian datang dari Pek Kiam Po, silahkan masuk ke dalam untuk minum teh. Selesai berkata dia bergegas ke samping mempersilahkan tamu-tamunya untuk masuk. Apa loya kalian ada di rumah? Tanya Tiden mendadak. Loya baru saja keluar rumah, tapi orangnya ada di dalam kota saja. Silahkan kalian berdua tunggu sebentar di dalam belar lohan segera kirim orang cari dia kembali. Tiden segera mengangguk. Ia dan William In segera masuk ke dalam ruangan dalam. Pelayan tua dengan memimpin mereka berjalan masuk melalui ruangan tengah, ruangan minum teh dan akhirnya berbelok ke suatu serambi yang amat panjang, setelah itu barulah sampai di suatu ruangan tamu yang amat kecil tapi indah sekali. Pelayan tua itu segera mempersilahkan mereka berdua untuk duduk ujarnya. Loya kami selamanya paling suka menerima tamu-tamu terhormat di dalam ruangan tamu yang kecil ini, kalian berdua jangan sampai marah. Sambil berkata dia meletakkan dua cawan teh wangi ke depan Tiden serta William In sambungnya. Kalian berdua tunggulah sebentar di sini, biar ya lohan kirim orang untuk panggil loya kami kembali. Selesai berkata dia segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari dalam ruangan. William In setelah melihat pelayan tua itu pergi baru bergeser ke samping tubuh Tiden, ujarnya dengan suara rendah. Aku rasa, mungkin kita sudah salah anggap orang lain. Kenapa tanya Tiden sambil tersenyum? Coba kau lihat orang lain begitu kaya tapi tidak menjadi sombong karenanya, bahkan terhadap orang lain begitu ramah, bagaimana bisa jadi orang yang bermaksud jahat? Tahu orangnya tahu wajahnya belum tentu tahu hatinya, di dalam dunia ini banyak orang yang menggunakan kedok orang baik padahal hatinya amat busuk dan tersimpan niat-niat jahat yang berada di luar batas. William In segera mengerutkan alisnya, tapi aku rasa cuwitsian bukanlah manusia semacam ini. Aku juga tidak berani pastikan dialah orang yang melakukan jual-beli tersebut tetapi kita harus mengadakan penyelidikan juga terhadap dirinya. Ehem, nanti sesudah bertemu dengan dia apa yang kita ucapkan lebih baik sedikit sopan dan halus sehingga tidak sampai mencelakai orang lain. Aku sudah tahu, kau berlegalah hati sahuti dan sembelari tertawa. Dengan perlahan William In angkat cawannya dan mereguk sedikit teh itu, ujarnya kemudian, teh ini sungguh wangi sekali, entah menggunakan daun teh apa namanya. Tiden pun ikut meneguk satu tegukan, kemudian sahutnya, inilah yang dinamakan Ye Ucian, aku pernah minum teh ini dahulu. Apa itu Ye Ucian? Itulah teh yang dipetik sebelum musim penghujan, teh semacam ini sesudah direndam dengan air panas yang mendidih kemudian diletakkan di bawah sorotan sinar matahari segera akan timbul suatu warna yang menyilaukan mata, bukan saja rasanya gurih dan harum bahkan sangat mahal harganya. Tidak tertahan lagi William In meneguk lagi satu tegukan ujarnya kemudian sambil tertawa. Pengalaman dan pengetahuanmu sungguh amat luas. Tiden pun ikut tertawa. Itu bukanlah terhitung apa-apa. Chuo Itzian sudah begitu tidak aneh kalau dia tidak ingin menyabat sebagai pembesar lagi, coba kau lihat tempat tinggalnya ini saja mungkin hampir meliputi seratus-dua ratus kamar banyaknya. Tidak salah, di sekitar kota Chong Chinhumi semua bangunan kebanyakan tidak sebesar rumah ini. Baru saja mereka berbicara sampai di situ tampaklah pelayan tua tadi sudah berjalan masuk bersama-sama seorang tua yang memakai pakaian amat perlente sekali. Tiden segera mengira kakek tua berbaju perlente itu adalah si siantaya, dengan cepat dia bangkit berdiri. Pelayan tua itu disengan cepat berkata sambil tertawa. Ini adalah kuasa kami, loya kami sebentar lagi baru kembali. Oha! Tiden tidak berani berlaku ayal, segera dia rangkap tangannya memberi hormat kepada orang itu. Selamat bertemu, selamat bertemu. Orang tua itu cepat-cepat balas memberi hormat, ujarnya sebarit tertawa. Tisiau hiap silahkan duduk, majikan kami baru saja keluar harap tunggu sebentar lagi. Tiden segera mengucapkan kata-kata merendah dan duduk kembali ke tempat semula. Kuasa Shigo itu pun duduk di hadapan mereka, kepada Wilian intanyanya. Nona ini apakah putri kesayangan dari Wipocu? Wilian intanyanya dengan tersenyum malu-malu menundukkan kepalanya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kuasa Shigo itu pun segera menoleh kepada Tiden kembali. Aku dengar katanya Tisiau hiap sudah diangkat sebagai kiau. Taui dari Benteng Pek, Kiam Po benar. Sungguh seorang pemuda Nghiong puji kuasa Shigo itu. Para pendekar pedang merah dari Benteng Pek, Kiam Po semuanya merupakan jago-jago nomor wahid di dalam bulin. Dengan usia dari Tisiau hiap yang masih demikian muda ternyata dapat menduduki di atas para pendekar pedang sungguh merupakan suatu hal yang aneh dan sukar untuk dipercaya. Terima kasih atas pujian diri penguasa Gau, Chai Ha tidak berani untuk menerimanya. Ini hari Tisiau hiap serta nonawi datang kemari entah mempunyai urusan apa. Tanyanya lagi dengan sopan. Kami sengaja datang untuk menyambangi majikan kalian. Oh 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 oh, terima kasih, terima kasih. Eh ha em, aku dengar katanya di dalam Benteng Pek, Kiam Po pada waktu-waktu mendekat ini sudah berturuk-turuk terjadi beberapa urusan entah berita ini benar tidak. Penguasa Gau sudah mendengar berita apa tanya Tiden dengan amat cepat. Penguasa Gau melirik sekejap ke arah William In kemudian sambil tertawa jawabnya. Urusan mengenai Hang Siau hiap dan nonawi. Sedikit pun tidak salah, samuanya memang peristiwa yang nyata jawab William In dengan mantap. He 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 he, sungguh tidak nyana Hang Siau hiap dia orang ternyata sudah terjurumus ke dalam lembah yang demikian hinanya, sungguh sayang sekali. Hang Mon Ling sudah mati. Seketika itu juga penguasa Gau menjadi sangat terperanyat. Oh oh oh, ayahmu-ayahmu yang hukum mati dia? Bukan. Lalu, lalu bagaimana dia bisa mati tanya penguasa Gau itu semakin terperanyat saat itulah Tiden secara tiba-tiba memotong. Majikanmu kapan baru kembali? Agaknya penguasa Gau menjadi melengak atas dipotongnya perkataan ini, tapi dengan cepat dia sudah sadar kembali kalau Tiden tidak senang dia mencampuri urusannya, dengan wajah penuh senyuman paksa ujarnya kemudian. Sudah hampir datang, tadi majikan kami sedang pergi cari teman untuk diajak ngobrol, mungkin sebentar lagi sudah kembali, apakah Tis Yau Hiap ada urusan yang penting? Oh oh tidak begitu penting, hanya ada satu urusan yang hendak minta keterangan darinya. Entah urusan apakah itu tanya penguasa Gau cepat. Urusan ini lebih baik dibicarakan sesudah bertemu muka sendiri dengan majikan kalian. Baik-baik seru penguasa Gau berulang kali sambil tertawa malu, silahkan kalian menunggu sebentar. Oh oh iya, apakah kalian berdua sudah bersantap? Sudah. Jikalau belum bersantap, kalian berdua tidak usah terlalu sungkan. Oh oh oh, majikan sudah datang. Tiden maupun William Innes segera menoleh ke arah luar ruangan, ternyata tidak salah seorang tua bejubah hijau dengan langkah tergesa-gesa berjalan menuju ke dalam ruangan tamu yang amat kecil itu. Kakek tua itu berusia kurang lebih 80 tahunan, rambutnya sudah memutih semua, sedang alisnya amat panjang sampai di bawah mata, hidungnya yang mancung serta wajahnya yang merah bersinar menunjukkan suatu semangat yang tinggi serta keangkeran yang tak terbantahkan. William Innes pernah bertemu dengan siantaiya Chuwitsian ini, karenanya begitu dilihatnya si pembesar kota itu datang segera dia bangkit berdiri untuk menyambut. Tiden yang berada di sampingnya pun segera ikut bangkit berdiri. Dengan langkah yang amat cepat si pembesar kota Chuwitsian berjalan masuk ke dalam ruangan tamu itu, begitu dilihatnya William Innes berdiri di sana segera dia tertawa terbahak-bahak. Haa hee 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 buda angin apa yang meniup kau datang kesini? William Innes tidak berani berlaku ayal di hadapan seorang Ciampu segera dia menjurau untuk memberi hormat. William Innes datang menghunjuk hormat kepada Chuwelo Ciampu alh, haa hee 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 si pembesar kota Chuwitsian tertawa lagi. Benerapa tahun tidak bertemu, kau sudah bertambah tinggi. Sambil tertawa malu William Innes menundukkan kepalanya rendah-rendah, tanpa memberikan jawaban. Dengan perlahan Chuwitsian menoleh ke arah Tiden, tanyanya sambil tertawa. Apakah saudara ini adalah tikiau tau dari benteng Pek Ciampu, si pendekar baju hitam Tiden? Tiden pun segera merangkap tangannya memberi hormat. Boampu memberi hormat, harap Ciampu suka memaafkan. Tidak perlu begitu sungkan, cepat duduk untuk berbicara seru Chuwitsian tertawa. Penguasa Gou pun dengan cepat mengundurkan diri dari sana, demikianlah tua muda tiga orang segera mengambil tempat duduknya masing-masing. Pertama-tama Chuwitsian yang buka mulut. Apakah ayahmu tidak datang tanyanya? Tidak. Sudah ada beberapa tahun lamanya Lohu tidak mengunjungi benteng Pek Ciampu, apakah ayahmu sertau pocu baik-baik saja? William In tidak menjawab, dia hanya melirik sekejap ke arah Tiden. Chuwitsian yang melihat air muka mereka sedikit aneh segera menjadi tertegun. Ada urusan apa? Tanyanya keheranan. Sepasang matu, Tiden dengan amat tajamnya memandang ke atas wajahnya, kemudian baru jawabnya dengan perlahan. Urusan ini sangat panjang untuk diceritakan, kali ini Bo Ampua serta Nonawi sengaja dari gunung Kim Teng San datang kemari untuk menyambangi diri Lohu Chiampu. Ketika Chuwitsian mendengar jawaban ini dia sepertinya merasa keheranan, sambil mengedip-ngedipkan matanya dia balas pandang. Sekejap Tiden kalian datang dari gunung Kim Teng San, apa arti perkataan ini? Air mukanya hanya diliputi oleh perasaan terkejut dan heran, sama sekali tidak terdapat perasaan ragu-ragu serta takutnya. Tiden dengan amat tajamnya memandang wajahnya terus, tambahnya. Benar kami datang dari gunung Kim Teng San, sengaja datang menyambangi diri Loh Chiampu. Tanpa terasa Chuwitsian mengerutkan alisnya rapat-rapat, dengan perasaan bingung ujarnya. Jadi maksud kalian-kalian baru saja naik ke gunung Kim Teng San untuk menyambangi si kakek pemalas Kekong Beng kemudian datang ke rumah loh lu? Ini-ini berarti ada urusan apa? Tiden sedikit pun tidak melihat adanya perubahan yang aneh pada wajahnya, tanpa terasa dia dibuat gugup juga, ujarnya. Apakah Loh Chiampu tidak tahu kalau Ho Po Chu kami sudah bunuh diri? Air muka Chuwitsian seketika itu juga berubah amat hebat, mendadak dia bangkit berdiri teriaknya dengan terperanyat. Apakah Wong Pu Chiampu bunuh diri dia kenapa mau bunuh diri? Kali ini walaupun air mukanya berubah amat hebat tetapi perubahan ini jelas sungguh berubah, dan bukannya berubah seperti apa yang dibayangkan oleh Tiden semula. Tiden segera mempunyai dugaan kalau dia bukanlah orang yang melakukan jual-beli serta membunuh mati Hang Mong Ling, karena jika dia betul-betul orangnya tidaklah mungkin perubahan wajahnya begitu sungguh-sungguh, karenanya perasaan curiga yang semula ditujukan kepada diri pembesar kota Chuwitsian ini. Pun menjadi goyah juga. Dia menarik napas panjang-panjang, lama kemudian barulah ujarnya. Inilah hal yang Wipo Chu sangat ketahui, karenanya Wipo Chu memerintahkan Bu Ampua untuk datang kemari minta petunjuk dari Lo Chiampua, karena Lo Chiampua sudah bersahabat sangat lama sekali dengan diri Ho Po Chu, kemungkinan sekali Lo Chiampua tahu mengapa Ho Po Chu bunuh diri. Dengan perasaan terkejut bercampur heran Chuwitsian memandang wajah Tiden tak berkedip. Lo sudah ada dua-tiga tahun lamanya tidak bertemu dengan Ho Po Chu, dia coba bagaimana kalau kalian ceritakan dulu dengan teliti keadaan yang sudah terjadi? Tiden menundukkan kepalanya berpikot sebentar, kemudian barulah mengangguk. Baiklah, urusan ini harus diceritakan sedari Wipo Chu membatalkan ikatan jodoh antara Hang Bong Ling dengan Nonawi, tentang urusan ini tentunya Lo Chiampua sudah dengar berita dari orang lain bukan? Benar, pernah mendengar tentang berita ini. Ada satu malam Bu Ampua sedang bermain catur dengan Ho Po Chu sehingga jauh malam mendadak budak kami datang melapor kalau Nonawi sudah lenyap tanpa bekas, Ho Po Chu serta Bo Ampua segera berangkat menuju ke kamar untuk mengadakan pemeriksaan. Menurut keadaan pada waktu itu kami mengambil kesimpulan kalau Nonawi sudah diculik, oleh Ho Po Chu memerintahkan seluruh pendekar pedang yang ada di dalam benteng untuk mengadakan pemeriksaan di empat penjuru. Waktu itu apakah Wipo Chu tidak berada di dalam benteng potong Chuwitsian mendadak? Benar, Wipo Chu serta seorang pendekar pedang merah karena ada urusan sudah keluar benteng, tetapi pada keesokan harinya Wipo Chu sudah kembali lagi ke dalam benteng dan sekali lagi menggerakkan semua pendekar pedang yang ada di dalam benteng untuk melakukan pengejaran. Ho Po Chu serta Bo Ampua pada pagi hari-hari ketiga bersama-sama meninggalkan benteng Pek Kiam Po. Koma. Segera dia menceritakan kembali bagaimana dia menerima undangan dari si setan pengecut, bagaimana melukai kulit kepala si setan pengecut itu di atas gunung Kim Teng San menolong kembali William In lalu bagaimana mengetahui bahwa Wipo Kian Pek adalah si setan pengecut itu. Ketika selesai mendengar cerita itu Chuwitsian saking terperanyatnya sudah menjerit tertahan, tanyanya, apakah sesudah kalian berhasil membuka rahasianya lalu dia melakukan bunuh diri? Benar, sahut Tidain mengangguk. Sebelum dia melakukan bunuh diri apakah tidak mengatakan kenapa dia sampai bersekongkol dengan Hang Bong Ling untuk menculik diri nonawi? Terpaksa Tidain berbohong sahutnya. Benar, dia bilang sudah menerima pesanan jual-beli dari seseorang, orang itu sanggup membayar selaksa tahil perak. Kepadanya dengan syarat mencurikan semacam barang Wipo Kian Pek dari dalam loteng penyimpan kitabnya. Air muka Chuwitsian sedikit pun tidak berubah, tanyanya dengan cemas. Siapakah orang yang sudah melakukan jual-beli dengan Wipo Kian Pek itu? Tidain tidak segera memberikan jawabannya, hanya ia terus-menerus memperhatikan perubahan air muka pihak lawan, sebentar kemudian setelah merasa yakin kalau dia bukanlah orang yang melakukan jual-beli itu, jawabnya. Hu Pocu hanya mengatakan ada orang yang melakukan jual-beli dengan dia dengan upas laksa tahil perak, karena untuk sesaat dia menjadi rakus akan harta makanya baru menerima permintaan tersebut sedangkan siapa yang sudah melakukan pekerjaan ini dia sama sekali tidak mau mengatakannya. Dia berhenti sejenak, kemudian sambungnya. Kiranya Wipo Kian Pua tahu kalau Lo Chiampu mempunyai hubungan persahabatan yang sangat terat dengan Ho Pocu selama puluhan tahun lamanya, sengaja mengirim Bo Ampua kemari untuk minta keterangan barangkali Lo Chiampu mengetahui sedikit urusan ini. Chuwitsian mengerutkan alisnya rapat-rapat, lama sekali dia tidak menjawab, kurang lebih seperminum teh kemudian baru terdengar dia membuka mulutnya memberjawaban. Selama ini Ho Pocu jadi orang amat jujur dan berhati lurus bagaimana bisa melakukan pekerjaan semacam ini. Hei, sungguh membuat orang merasa di luar dugaan, Tisyao Hiap tadi bilang baru saja pulang dari gunung Kim Teng San, sebetulnya apa arti dari perkataan ini? Setelah Bo Ampua serta Nonawi menerima perintah untuk meninggalkan benteng di tengah jalan sudah mendengar perkataan dari seorang kawan bulim yang mengatakan pernah bertemu muka dengan Hang Mong Ling di atas gunung Kim Teng San, karenanya segera Bo Ampua berdua berangkat menuju ke atas gunung Kim Teng San dengan harapan bisa menawan dia. Tidak salah, sahut cuwitsian mengangguk. Jikalau bisa berhasil menawan Hang Mong Ling maka kita bisa tahu juga siapa orangnya yang sudah melakukan pekerjaan jual-beli itu akhirnya apa kalian berhasil menawan dia kembali? Setelah Bo Ampua berdua tiba di atas gunung Kim Teng San, pada waktu itulah sudah menemukan kalau Hang Mong Ling sedang berlutut di depan gua tempat kediaman si kakek pemalas Kekong Beng, dia sedang memohon si kakek pemalas Kekong Beng mau menerimanya sebagai murid dengan harapan bisa memperoleh sebuah sandaran. Lohu dengar si kakek pemalas sudah bersumpah untuk tidak menerima murid kembali, mungkin dia tidak akan diterima sebagai muridnya bukan? Benar jawab Tidak mengangguk, ketika dia melihat Bo Ampua berdua muncul di sana dengan gugup segera melarikan diri, tetapi ketika sampai di bawah puncak dia sudah berhasil Bo Ampua tawan dan pada saat Bo Ampua sedang paksa dia untuk memberitahukan nama orang yang melakukan jual-beli itu, baru dia mau menjawab saat itulah sebuah batu cadah sudah menyambar datang dan tepat menghajar batok kepalanya sehingga binasa. Ha 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 ha, siapa orang itu? Tanya Chuo It Sian kaget. Sudah tentu orang yang sudah melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu, dia sengaja turun tangan membunuh Hang Bong Ling untuk melenyapkan kesaksian. Siapakah orang itu? Tanya Chuo It Sian lagi sambil memandang tajam wajahnya. Ketika Tidak melihat dia betul-betul tidak memperlihatkan sedikit perubahan pun dan segera memastikan kalau dia bukanlah orang yang sudah melakukan jual-beli itu, karenanya dengan terus terang jawabnya. Sungguh sayang sekali Bo Ampua sama sekali tidak melihat dirinya, begitu batunya menyambar segera dia melarikan diri dari sana, karena itu Bo Ampua tidak berhasil menawan dia kembali. He he, sungguh sayang sekali. Kenapa tidak? Tetapi Bo Ampua percaya cepat atau lambat akhirnya aku berhasil juga menawan dia, karena di dalam bulim orang yang bisa membayar ruang sebesar satu laksatahil perak tidak banyak jumlahnya. Mendengar perkataan itu air muka Chuo It Sian segera berubah amat hebat, sepasang matanya menancarkan sinar yang amat tajam, sesudah memandang beberapa saat lamanya ke atas wajah Tiden pada air mukanya segera timbulah senyumannya yang amat dingin. Lohu sekarang paham, kalian sudah mencurigai Lohu kalau adalah orang yang melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu. Tidak berani, tidak berani, Lohu Chiam Pua sudah salah paham Chuo It Sian tertawa dingin. Lohu merupakan salah satu orang yang sanggup membayar ruang sebesar selaksatahil perak, ditambah lagi merupakan kawan baik dari Ho Po Chu, bukan begitu. Nama besar dari Loh Chiam Pua sudah tersebar di seluruh buen, mana Bo Am Pua berdua berani menaruh perasaan curiga terhadap diri Loh Chiam Pua. Kedatangan Bo Am Pua ini hari hanya mengharapkan Loh Chiam Pua mau member sedikit kegambaran dan sedikit keterangan kepada kami, selain itu tidak punya maksud lainnya. Sekali lagi Chuo It Sian memandang tajam wajahnya, dengan diiringi suatu senyuman yang amat tidak gembira ujarnya. Jikalau perkataanmu ini tidak bohong, Lohu di sini minta maaf terlebih dulu karena tidak bisa membantu kalian sebab Lohu sendiri juga tidak tahu siapa orangnya yang patut dicurigai. Di dalam dunia Kango saat ini kecuali Loh Chiam Pua serta si anjing langit rasa bumi siapa lagi yang amat kaya? Lohu tidak tahu sahut Chuo It Sian sambil gelengkan kepalanya, bila mana kalian menganggap siapa yang kaya dialah manusia yang patut dicurigai boleh dikata pikiran kalian terlalu kekanak-kanakan. Tetapi hal ini sangat beralasan sekali timbrung William In yang selama ini bungkam terus. Kalau begitu ujar Chuo It Sian lagi sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Lohu juga termasuk salah seorang yang patut dicurigai bukan? Coba kalian ke kota dan tanyakan kepada penduduk di sini selama dua bulan yang baru lalu pernahkah Lohu meninggalkan kota Tiong Hinhu ini barang setapak pun, orang-orang di dalam kota setiap hari melihat Lohu ada di sini. Loh Ciam Pua kau jangan marah William In coba meredakan hawa amarah Chuo It Sian yang mulai berkobar, kami memang benar-benar tidak menaruh perasaan curiga terhadap diri Loh Ciam Pua, kami hanya sengaja datang kemari untuk minta keterangan dari kau orang tua dan mengharapkan dari sini bisa memperoleh sedikit keterangan. 2. Tertawan di gudang bawah tanah Jikalau kalian tidak pernah menaruh perasaan curiga terhadap Lohu, kenapa pertama yang kalian ucapkan adalah kalian baru saja datang dari Gunung Kim Teng San. Hal ini membuktikan kalau kalian sudah menaruh curiga Lohu lah orang yang sudah membinasakan Hang Bong Ling. sewaktu berada di Gunung Kim Teng San kalian kini sengaja berbicara tentu sengaja sedang memeriksa perubahan wajah dari Lohu apakah mencurigakan atau tidak. Wajah Lian In segera berubah menjadi merah padam. Sudahlah tetapi sekarang kami sudah percaya kalau kau orang tua bukanlah orang yang melakukan jual beli itu. Dengan wajah penuh perasaan tidak senang Cuo It Sian bertanya kembali, sekarang ayahmu berada di mana? Beberapa hari kemudian dia akan pergi ke istana Tian Teh Kong untuk menemui janyinya. Kalian juga mau pergi ke istana Tian Teh Kong tanya Cuo It Sian lagi. Benar. Kalau Lohu mau membicarakan persoalan ini langsung berhadapan dengan ayahmu. Wajah Lian In menjadi gugup dibuatnya. Tidak, tidak perlu begitu. Kenapa apakah Lohu tidak seharusnya pergi mencari ayahmu untuk membicarakan persoalan ini hingga menjadi jelas? Bukan begitu seru Lian In agak gugup kami pergi ke istana Tian Teh Kong sebetulnya mau bertempur dengan si Rase Bumi Bun Jin Chu. Jikalau orang tua berangkat bersama-sama kami si Rase Bumi Bun Jin Chu bisa salah paham menganggap kau orang tua merupakan bala bantuan kami, Lebih baik kau orang tua tidak usah berbuat begini. Sampai waktunya yayarlah Lohu berdiri di samping untuk menonton saja. Tetapi, mendadak Cuo It Sian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lohu sekarang sudah paham? Ini hari kalian datang mencari Lohu pasti bukan atas perintah dari ayahmu, bukan begitu? Benar sahut Willian In, sekali lagi wajahnya sudah berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Jika dia tahu kami datang ke sini mencari kau orang tua, dia pasti akan marah kepadaku. Baik, baik seru Cuo It Sian tertawa terbahak-bahak. Kalian datang mencari Lohu sekalipun bukan atas perintah dari ayahmu, tapi Lohu mengingat usia kalian yang masih kecil tidak akan cari perkara lagi dengan diri kalian. Willian In menjadi amat girang. Dengan begitu kau orang tua tidak jadi ikut kami pergi ke istana yang tehkong bukan? Benar sahut Cuo It Sian mengangguk. Saat itulah Willian In baru merasa hatinya menjadi legat, dengan tersenyum malu dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Keponakan perempuanmu tidak tahu apa-apa sehingga membuat salah terhadap kau orang tua, sungguh maaf sekali. Tidak mengapa, tidak mengapa padahal lurusan ini tidak bisa salahkan kalian kalau sampai menaruh curiga kepadaku. Lohu memang tidak salah memiliki banyak uang bahkan Hu Po Chu pun mempunyai hubungan persahabatan yang amaterat selama puluhan tahun lamanya. Jikalau Lohu misalnya mohon padanya untuk mencarikan semacam barang milik ayahmu, dia memang pasti sukar untuk menampiknya. Dia berhenti sebentar untuk berganti napas, kemudian tambahnya lagi sambil tertawa. Tetapi kalian pun harus berpikir walaupun harta kekayaan dari Lohu ini boleh dikata belum menangkan sebuah negara tapi untuk dipakai seumur hidupku masih terlalu berlebihan. Lohu mau apa, ada apa, buat apa pergi menyuruh orang lain untuk mencuri sebuah barang kepunyaan ayahmu. Tidak segera bangkit berdiri, sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya. Perkataan dari Loh Ciam Pua sedikit pun tak salah, maaf tadi Bo Am Pua sekalian sudah menaruh curiga kepada diri Loh Ciam Pua, mohon Loh Ciam Pua suka memaafkan, kini izinkan Bo Am Pua sekalian memohon diri. Buat apa begitu tergesa-gesa tanya Cuo It Sian melengat. Perjanjian dia dengan pihak istana Tian Teh Kong tinggal. Beberapa hari saja, kami harus segera berangkat untuk mengejar. Waktu. Kalau memang begitu Lohu juga tidak akan menahan kalian lebih lama lagi seru Cuo It Sian kemudian sambil bangkit berdiri. Lain kali jika lewat di kota ini jangan lupa untuk tinggal beberapa hari di rumah Lohu ini, walaupun usia dari Lohu sudah hamat tua tetapi sangat suka untuk bergaul dan berkawan dengan orang-orang muda. Tiden segera menyanggupi hal itu, bersama-sama dengan William In mereka berpamit dan keluar dari ruangan itu. Cuo It Sian menghantar mereka berdua sampai di luar pintu besar, masing-masing barulah berpisah, Tiden bersama-sama William In dengan menunggang kudanya masing-masing dengan cepat berjalan ke tengah jalanan dalam kota. Terdengar William In menghela nafas panjang, ujarnya kemudian ketika sudah berada di tengah jalan. Coba kau lihat, sejak semula aku sudah bilang dia tak mungkin orang yang sudah melakukan jual-beli itu. Tetapi jika tidak datang sendiri untuk membuktikan siapa yang tahu kalau dia bukan orangnya bentah Tiden cepat. Untung sekali dia tidak kukuh untuk ikut kami pergi menemui dia, kalau tidak dia tentu akan memaki aku setengah mati. Kita mencurigai dialah orang yang sudah melakukan jual-beli itu semuanya sangat beralasan sekali, aku kira ayahmu tidak akan memaki kita semua. Sekalipun perasaan curiga kita pada dirinya sangat beralasan tetapi perkataannya lebih beralasan lagi, dia sangat kaya sekali, mau apa ada apa buat apa pergi mencuri barang miliknya Tia? Mendengar perkataan ini Tiden terpaksa tertawa pahit. Kemungkinan sekali barang milik ayahmu itu untuk dibeli. Dengan uang. Kau berbicara demikian berarti juga masih menaruh sedikit curiga terhadap dirinya. Tidak bantah Tiden dengan cepat. Maksudku, sekalipun orang kaya masih ada alasan juga untuk pergi mencuri barang miliknya orang lain. Dengan sedihnya William In menghela nafas panjang. Hanya entah barang apa yang sudah Tia simpan di dalam loteng penyimpan kitabnya itu. Sesudah bertemu dengan ayahmu lebih baik kita jangan tanyakan soal ini. Kenapa? Sebelum Ho Pocu bunuh diri dia pasti sudah menguraikan persoalan ini di hadapan ayahmu, Sedang ayahmu kalau memangnya tidak ingin kita ikut mengetahui persoalan IUI di dalamnya pasti ada persoalan yang harus dirahasiakan. Kita tak seharusnya membuat ayahmu serba susah. Tidak persoalan ini harus ditanyakan sampai jelas. Sekalipun kau ingin tahu, ayahmu belum tentu mau beritahu padamu. William In segera mencibirkan bibirnya. Aku tidak percaya kalau Tia masih ada rahasia yang tidak boleh diberitakan pada putrinya sendiri. Mungkin ada satu hari ayahmu akan memberitahukan persoalan ini dengan sendirinya tetapi sekarang aku kira belumlah saatnya buat kita untuk ikut mengetahui soal ini. Apa kau menganggap barang yang disimpan Tia itu ada hubungannya dengan rahasia pribadinya? Aku kira bukan jawab Tia dan gelengkan kepalanya. Jika ada sangkut paut dengan rahasia pribadi ayahmu maka orang yang bermaksud mengadakan pencurian itu pasti seorang dari kalangan lurus. Tetapi orang yang memerintahkan Hupo Chu melakukan pencurian itu bukanlah orang dari kalangan lurus. Kalau memangnya tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia pribadi Tia, kenapa kita tidak boleh ikut menyelidikinya? Persoalan ini aku sendiri juga tidak mengerti, pokoknya kalau memang ayahmu tidak mengijankan kita ikut tahu di dalamnya pasti ada alasan-alasan yang kuat dengan perlahan. William In menghela nafas panjang. Hau ye, sudahlah untuk sementara aku akan berpura-pura tidak tahu akan urusan ini, kini apa kita langsung menuju ke istana dan tehkong. Untuk menginap satu hari di dalam kota juga boleh, hanya saja bila Chuo It Sian tahu akan hal ini dia pasti tidak akan senang hati. Kalau begitu kita keluar dari kota saja mereka berdua segera menyalankan kudanya keluar dari kota Tiong Hinchu dan berangkat menuju ke arah selatan, ketika sudah berjalan sejauh 20 li sampailah mereka di sebuah dusun kecil sedang hari pun mulai larut malam. Sudahlah seru William In tiba-tiba sambil tertawa. Seperti juga perkataan dulu menjelang tengah malam beristirahatlah, ayam mulai berkokok baru melihat langit kembali. Aku kira di dalam dusun ini tidak ada rumah penginapan Ujar Tiden ikut tertawa juga. Kalau begitu kita cari kuil saja untuk menginap satu malam. Ternyata dugaan mereka sedikir pun tidak salah, sekalipun sudah berputar ke seluruh dusun, ternyata sebuah rumah perginapan pun tidak kelihatan, tetapi di luar dusun ditemuinya sebuah kuil dari kaum Toosu. Kuil Toosu itu bernama kuil Sam Ching Kong, walaupun bangunannya tidak begitu besar tetapi keadaannya amat tenang sekali karena itu mereka berdua segera mengambil keputusan untuk menginap di sana. Segera terlihat seorang Toosu tua dengan amat ramahnya berjalan keluar menyambut kedatangan mereka, setelah mengetahui maksud kunjungan Tiden berdua dengan perasaan amat girang ujar Toosu tua itu. Baiklah, kalian berdua kalau tidak merasa muak dengan kotoran kuil kami, silahkan untuk bermalam di sini. Tiden menjadi amat girang sekali. Entah siapa sebutan dari Tooti yang tanyanya. Pintu I Ching dan merupakan penerima tamu dari kuil ini Tiden pun segera memperkenalkan dirinya. Cai He bernama Tiden sedang nona ini adalah putri dari Pak Kiam Pochu. Ketika itu I Ching Sanyin mendengar kalau mereka merupakan orang-orang dari kalangan Buen, air mukanya segera berubah amat hebat, dengan tertawa paksa ujarnya. Oh oh, silahkan masuk, silahkan masuk. Selesai minum teh hit, Ching Too Jin segera bangkit memimpin mereka berdua menuju kedua buah kamar yang bersih dan tenang sekali. Akhirnya tanyanya juga. Kalian berdua tentu belum bersantap malam bukan? Benar, tetapi Cai He membawa bekal makanan kering, Tooti yang tidak usah. Bekal kering untuk dimakan di tengah jalan potong net Ching Too Jin dengan cepat, Kini si Cu sudah ada di kuil kami, buat apa berlaku begitu sungkan-sungkan tunggulah sebentar biar pincah perintah orang untuk kirim nasi kemari. Selesai berkata dia memberi hormat dan mengundurkan diri dari kamar. Tidak lama kemudian seorang Toosu berusia pertengahan dengan membawa senampan nasi dan sayur berjalan masuk ke dalam kamar kemudian meletakkan nasi serta sayur itu ke atas meja. Dengan amat rapinya, ujarnya kepada Tiden sambil memberi hormat. Si Cu silahkan bersantap ji kalau membutuhkan apa-apa silahkan perintah saja. Terima kasih atas perlakuan kalian yang baik, Cai He tidak memerlukan apa-apa lagi sahut. Tiden cepat sambil gelengkan kepalanya. Sesudah Toosu berusia pertengahan itu meninggalkan kamar, barulah Tiden bersama-sama Wilianen duduk saling berhadapan dan mulai bersantap sambil bersantap ujar Wilianen dengan perlahan. Toosu-toosu dari kuil ini sangat baik sekali memperlakukan orang lain, besok sebelum berangkat kita harus beri beberapa tahil perak kepada mereka. Baiklah, aku juga merasa Toosu-toosu itu sangat ramah dan sopan sekali, seharusnya kita kasih persen lebih banyak kepada mereka. Ada kalanya, bisa hidup beberapa hari lamanya di tempat yang demikian sunyinya ini terhadap badan maupun pikirannya sangat baik sekali. Betul sahut Tiden setuju. Bila cuma beberapa hari saja masih tidak mengapa kalau kelamaan mungkin akan merasa kesal juga. Sedang mereka berdua bercerita sambil bersantap masuklah Toosu berusia pertengahan tadi membawa sepoci teh panas, sehabis membereskan meja dia pun mengundurkan diri kembali. Ujar Tiden kemudian. Jarak hari ini sampai waktu perjanjian kita dengan si Rase Bumi Bun Jin Chu masih ada delapan hari lamanya, sedang kita baru hari sudah bisa tiba di istana Tian Teh Kong. Coba kau pikir enaknya selama beberapa hari ini kita pergi kemana? Bagaimana kalau kita menginap beberapa hari di dalam kuil ini saja? Tidak baik, lebih cepat cari tempat untuk bermain saja. Hanya tidak tahu di sekitar tempat ini ada pemandangan yang indah tidak? Besok pagi kita pergi tanya pada Toosu itu bukankah sudah beres? Baiklah sekarang kau kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Dengan perlahan William Nen berjalan ke dekat meja dan menuang teh ke dalam dua cawan, sambil mengangsurkan cawan yang satu ke depan Tiden ujarnya dengan mania. Aku masih tidak ingin tidur, kita ngomong-ngomong lagi saja. Tiden segera menerima cawan itu dan meneguknya satu tegukan. Waktu buat kita untuk ngomong-ngomong masih sangat banyak sekali serunya sambil tertawa. Jika kau bosan dengan aku biarlah aku segera pergi ujar William Nen kurang senang kemudian diteguknya jugsteh dalam cawan itu. Hahaha jangan ngomong begitu. William Nen segera meletakkan cawannya ke atas meja, kemudian berjalan ke hadapannya, ujarnya dengan malu-malu. Coba ngomonglah secara terus terang, sebenarnya, kau suka-suka padaku tidak? Tiden sama sekali tidak menduga kalau dia bisa mengeluarkan kata-kata ini, untuk seketika itu juga dia dibuat kelebahkan. Susudah-sudah tentu suka. William Nen angkat kepalanya memandang sekejap ke arahnya, dengan wajah sedih ujarnya. Tetapi aku merasa kalau kau tidak suka padaku, kau selalu menghindari aku, selalu berlagak pura berlagak pylon. Tiden pun meletakkan cawannya ke atas meja, sambil memegang kencang sepasang pundaknya dia menghela nafas dengan perlahan. Tidak salah, aku selalu berusaha menghindari kau, hal ini karena-karena aku tidak sesuai untuk mencintai-mencintai dirimu. Menggunakan kesempatan ini William Nen menyatuhkan diri ke dalam pelukannya ujarnya dengan air matu yang menetes keluar. Kau sedang omong kosong, jika kau tidak pantas siapa lagi yang pantas siapa lagi yang sesuai? Siapapun pantas, siapapun sesuai cuma aku seorang yang tidak pantas jawab Tiden perlahan sedang tangannya dengan sangat mesra mengelus-elus rambutnya yang indah itu. Mendadak William Nen angkat kepalanya dengan air muka penuh perasaan terkejut bercampur gusar, ujarnya, apa arti dari perkataanmu ini? Dengan cepat William Nen angkat tangannya untuk menutupi bibirnya, ujarnya dengan maya. Siapa yang menghendaki kau punya kedudukan? Siapa yang menghendaki kau punya uang? Kenapa kau bisa punya pikiran yang demikian menggelikan? Berbicara sampai di sini mendadak sepasang tangannya yang sedang merangkul Tiden dengan perlahan terlepas sedang tubuhnya pun dengan amat lemasnya merosot ke bawah untuk kemudian jatuh terlentang tidak sadarkan diri. Tiden yang melihat sekerah, tiba-tiba dia jatuh tidak sadarkan diri hatinya menjadi amat terperanyat, cepat-cepat ditariknya. William Nen kau kenapa tanyanya dengan cepat? Sepasang mati William Nen dipejamkan rapat-rapat, tubuhnya lemas tak bertenaga sama sekali ternyata dia benar-benar jatuh tak sadarkan diri. Tiden sama sekali tidak menduga Day bisa jatuh tidak sadarkan diri secara tiba-tiba untuk sesaat hatinya menjadi bingung sekali, segera dia mengagendong badannya untuk di atas pembah ringan. Tetapi baru saja dia berjalan dua langkah dari tempat semula mendadak lututnya menjadi sangat lemas saking tidak kuatnya tubuhnya maupun tubuh William Nen sama-sama jatuh ke atas tanah. Dia pun jatuh tidak sadarkan diri. No 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 Pertama-tama yang sadar kembali adalah Tiden, dia seperti baru saja bangun dari suatu tidur yang amat pulas sekali, tetapi ketika dia bisa membuka matanya kembali dan melihat dengan jelas pemandangan di sekeliling tempat itu tanpa terasa lagi dia menemukan dirinya sudah tidak tertidur di dalam kamar pada kuil sancing koan itu, Kini dia berada di suatu ruangan bawah tanah yang amat dingin, lembab dan gelap sekali. Luas dari ruangan bawah tanah itu kurang lebih hanya lima kaki saja, sekelilingnya merupakan dinding-dinding tanah yang amat lembab. Di bawah dinding tanah sebelah badannya terdapatlah sebuah tangga-tangga batu yang menuju ke atas, di ujung tangga batu terdapat sebuah pintu besi, sedang di samping pintu di atas dinding tergantunglah sebuah lampu minyak selain itu tidak tampak barang lainnya. Tiden merasakan baru saja terbangun dari suatu impian yang amat buruk sesudah tertegun beberapa saat lamanya barulah dia mulai angkat kakinya berjalan menuju ke atas tangga-tangga itu. Tetapi baru saja berjalan sejauh tiga depa, mendadak terdengar tah kering, seketika itu juga badannya berhenti. Bergerak walau sudah berusaha sekuat tenaga tetap tidak berhasil untuk maju. Cepat-cepat dia tundukkan kepalannya memandang, saat itulah dia baru merasa kalau di bagian pinggangnya sudah diikat dengan seutas rantai yang amat kuat sedang ujung rantai tersebut diikat dengan sebuah tiang besi yang ditanam amat dalam sekali di bawah permukaan tanah. Pada waktu dia melihat adanya tiang besi itulah dia juga melihat diri William In seperti juga dirinya dirantai dengan besi dan saat ini sedang berbaring di pojokan dinding. Ti dan segera meloncat ke samping tubuh William In, tertaknya dengan cemas. Lian In titik. Lian In, cepat kau bangun. William In lelap tertidur dengan amat pulasnya. Ti dan segera gerakan tangannya menggoyangkan tangannya teriaknya kembali, Lian In, Lian In, cepat bangun. Waktu itulah William In baru mengeluarkan sedikit suara, dengan perlahan matanya dipentangkan kemudian gumamnya dengan suaranya yang amat manya. Hari belum terang, tidur sebentar lagi. Baru berbicara sampai di situ mendedak dia bangkit berdiri, air mukanya berubah sangat hebat. Hei, tempat mana ini? Sebuah ruangan bawah tanah sahuti dan tertawa pahit. Ruang bawah tanah teriak William In dengan perasaan amat. Terperanya teruang bawah tanahnya siapa bagaimana kita sampai? Disini? Mungkin ruang bawah tanahnya kuil Sam Ching Koan, HHMM. Kita masih bilang mereka angat sopan dan ramah menghadapi tamu-tamu, kiranya tak lebih kaum bajingan rampok. Tetapi seru William In lagi dengan kaget. Bagaimana mereka bisa berhasil menawan kita kembali? Sesudah kita minum air tehnya tidak lama kemudian sudah jatuh. Tidak sadarkan diri, tentu di dalam tehnya sudah diberi obat pemabok oleh mereka. William In menjadi amat geli, sekali pergelangan tangannya dengan cepat dibalik untuk mencabut keluar pedangnya, siapa tahu dia sudah menangkap tempat kosong, sehingga tanpa terasa lagi air mukanya berubah sangat hebat. Dengusnya dengan amat dingin HMM pedangku juga diambil mereka. Melihat kegusaran dari William In, Tiden tertawa pahit lagi, ujarnya sambil menuding ke arah rantai yang mengikat pinggang mereka. Mereka masih merantai kita dengan sebuai rantai yang begitu besar. William In dengan cepat mencekal erat-erat rantai itu, sepasang matanya merah berapi saking marahnya. Bisa tidak diputus dengan paksa? Biar aku coba-coba. Dia putar badannya ke arah tiang besi itu, sepasang tangannya dengan kencang mencekal erat-erat rantai tersebut kemudian ditariknya beberapa kali. Akhirnya bukan saja tidak berhasil memutuskan rantai itu bahkan untuk menggoyangkan tiang besinya pun tidak sanggup. Tanpa terasa lagi dia mengeluarkan seruan kecewa. Tidak bisa, tidak bisa titik barang semacam ini harus ada sebuah pedang pusaka yang bisa memotong besi baru bisa berhasil. William In pun mengerahkan tenaganya untuk mencoba tarik rantai itu, ketika dilihatnya betul-betul dia tidak berhasil memutuskan rantai tersebut. Dia baru berhenti menarik, ujarnya sambil menggerutuk gigi toosu bangsat, apa maksud mereka untuk menahan kita di tempat seperti ini? Tidak memberikan jawabannya, matanya dengan amat tajam memandang lurus ke atas tiang besi itu. Lama sekali baru dia buka mulutnya. Entah tiang besi ini bisa dicabut keluar dari permukaan tanah atau tidak? Mari kita coba bersama-sama. Demikianlah mereka berdua segera mendekati tiang besi itu, empat buah tangan bersama-sama merangkul tiang besi tersebut kemudian bersama-sama mencabutnya. Siapa tahu sekalipun mereka sudah kerahkan seluruh tenaga yang mereka miliki, jangan dikata tercabut, sedikit bergerak pun tidak seperti tiang besi itu sudah berakar di dalam tanah. Hal ini membuat William Ine menjadi amat heran. Suatu urusan yang amat aneh, dengan kekuatan kita berdua, sekalipun sebuah pohon besar juga bisa roboh, kenapa tidak sanggup untuk mencabut keluar sebuah tiang besi saja? Dalam hal ini hanya ada satu sebab saja, tiang besi ini dihubungkan dengan tiang besi yang lain, jika ada empat tiang besi yang ditanam di bawah tanah, sekalipun kita berdua kerahkan semua tenaga juga tidak akan berhasil, tak terasa lagi William Ine menjadi murung dibuatnya. Lalu bagaimana baiknya? Duduk dulu, kita menanti sebentar lagi sambil berkata dia duduk bersandar ke dinding. Dengan gemasnya William Ine pun mendepakan kakinya ke atas tanah, kemudian duduk di sisi ti den, ujarnya lagi. Sungguh aneh sekali, aku lihat to'osu to'osu bangsat itu sama sekali tidak memiliki kepandayan silat, coba kau lihat mereka memiliki ilmu silat tidak? Eh, tidak. Sahuti dan gelengkan kepalanya. Dengan gemas sekali lagi William Ine menghela nafas panjang. Ternyata kita bisa kecundang di tangan para to'osu to'osu bangsat yang tidak berkepandayan silat, sungguh menyesal sekali. Di dalam kuil Sam Ching Koan bukan hanya ada to'osu menerima tamu itu saja, to'osu to'osu yang lain mungkin memiliki kepandayan silat. William Ine segera merogoh ke dalam sakunya, tapi sebentar kemudian sudah mendengus dengan amat gusar. HMM semua uangku sudah diambil mereka, punyamu bagaimana? Ti den pun ikut merogoh ke dalam sakunya. Semua sudah diambil oleh mereka, ii ha, salah masih ada ini kiranya uang kertas itu adalah uang yang diterimanya dari si Giyok. Bin Longkung Chuho Ailo, itu manusia cabul tempoh hari, uang yang sebesar 15 laksatahil itu di dalam gudang uang Tiang An Glein Hie di kota Tiang An. Waktu itu sesudah dia berhasil menawan itu manusia cabul Giyok Bian Langcung Chuho Ailo dia pernah menggunakan uang itu untuk menebus nyawanya, dia menganggap uang itu adalah hasil rampasan, rampokan pihak lawannya karena itu tidak mau menyanggupi permintaannya dan turun tangan menghukum mati dia orang. Setelah itu dalam anggapannya dia ingin pergi ke kota Tiang An untuk mengambil uang tersebut guna dibagikan kepada orang-orang miskin, karena perubahan yang terjadi berulang kali, maksudnya ini tidak terlaksana terus tidak disangka ini hari ternyata uang itu tidak sampai terampas oleh bajingan-bajingan toosu di atas kuil Sam Ching Koan. Sungguh suatu urusan yang aneh teriak Wilyan Inkehranan, uang kertas ini bisa memperoleh uang sebesar 15 laksatahil kenapa mereka tidak mau. Ahm Tidane segera memasukkan uang itu ke dalam sakunya kembali. Inilah keteledoran mereka, kau jangan berteriak keras-keras sehingga mereka bisa tahu urusan ini. Dengan perlahan Wilyan Inkehranan menganggap ujarnya dengan suara yang amat lirih sekali. Mereka mengurung kita di tempat ini entah bermaksud hendak menggunakan care apa membereskan kita. Semoga saja tidak memotong daging kita untuk dijual sebagai makanan. Kau jangan omong semelarangan teriak Wilyan In dengan amat terperanyat. Mereka bukannya sedang membuka kedai gelap buat apa potong daging kita untuk dijual? Selain itu tidak terpikir oleh ada alasan apalagi mereka mau tangkap kita, jika ditinyau dari keadaan biasanya setelah mereka merampas uang kita tentu membunuh sekalian kita sehingga bersih. Dan terbukti kini dia tidak membunuh kita, tentu ada maksud-maksud lainnya, sambung Wilyan In segera. Tidak mungkin titik tidak dia menawan kita sebagai Sandra untuk memerasayahmu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku percaya di dalam kuil itu pasti ada To'osu yang memiliki kepandayan silat, sedang ketika kita masuk ke dalam kuil untuk menginap secara gegabah sudah lapor nama kita, mereka kalau sudah tahu kalau kau adalah putrinya Pek Kiam Pocu, sekalipun nyalinya mereka lebih besar pun belum tentu berani melakukan pekerjaan ini. Wilyan In yang merasa perkataan dari Tiden sangat berasalan sekali, tanpa terasa sudah mengangguk. Tidak salah, karena itu turun tangan membinasakan diri kita tetapi mereka sama sekali tidak turun tangan terhadap kita. Itulah sebabnya seru Tiden sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Kita tidak bisa paham soal ini, HMM. Aku sudah tahu, tentu To'osu dari kuil Sam Chiangkoan ini adalah anak buah dari si Anying Langit Rase Bumi. Air muka Wilyan In segera berubah sangat hebat. Berdasarkan hal apa kau berani memastikan kalau mereka adalah anak buah dari si Anying Langit Rase Bumi? Anak buah dari si Anying Langit Rase Bumi sangat banyak sekali dan meliputi berbagai golongan, apalagi tempat ini dengan istana Tian Tehkong jaraknya sangat dekat sekali, karena To'osu-To'osu dari kuil Sam Chiangkoan ini pasti anak buah dari si Anying Langit Rase Bumi. Mereka tahu si Rase Bumi Bun Jancu sudah menantang ayahnya untuk bertanding, maka dari kini mereka tawan kita terlebih dahulu kemudian memaksa ayahmu untuk mengaku kalah. Air muka Wilyan In segera berubah menjadi pucat pasi, dengan nada amat cemas serunya. Kalau benar begitu, kita harus cepat-cepat berusaha untuk melarikan diri dari sini. Dengan perlahan Tiden mengangguk, mendadak ujarnya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Ada orang datang, kita cepat-cepat berbaring ke tanah pura-pura masih belum sadar dengan meminyam kesempatan dia tidak bersiap siaga kita turun tangan menguasai dirinya. Selesai berkata dengan mengambil tempat seperti semula Tiden jatuhkan diri berbaring kembali. Wilyan In pun dengan cepat ikut berbaring ke tempat semula. Baru saja mereka selesai berbaring, pintu besi di luar tangga batu itu sudah terbuka kemudian disusul dengan suara gesekan pintu yang amat panjang, seorang berkerudung hitam dengan membawa makanan berjalan turun ke bawah. Manusia berkerudung ini seluruh badannya memakai pakaian berwarna hitam, selain dari potongannya bisa dilihat kalau dia adalah seorang lelaki sampai kira-kira berusia berapa tahun pun tidak tahu. Dia berjalan turun ke bawah tangga batu yang terakhir, kemudian berhenti kurang lebih empat dipadari tempat di mana Tiden sekalian berbaring. Setelah memandang beberapa waktu ke arah Tiden serta Wilyan In yang berbaring di atas tanah, mendadak dia mengeluarkan suara tertawanya yang amat dingin. He, 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 kalian sungguh-sungguh belum sadar kembali? Selesai berkata dia bungkukan badannya meletakkan makanan yang dibawanya itu ke atas tanah, kemudian putar badannya siap pergi dari sana. Mendadak Tiden meloncat bangun tangannya dengan dasyat melancarkan satu cengkeraman maut mengarah pinggang pihak lawannya, Serangan ini dilakukan bagaikan kilat cepatnya tetapi ketika berada kurang lebih 5-6 cun dari pihak lawannya tubuhnya sudah tertahan oleh rantai yang mengikat pinggangnya. Agaknya manusia berkerudung hitam itu telah tahu kalau Tiden tidak akan sanggup mencengkeram dirinya, karena itu sengaja dia tidak menghindar bahkan berdiri tegak tidak bergerak sedikit pun juga, ujarnya sambil tertawa aneh. Suatu ilmu cengkeraman yang amat bagus, jikalau tadi aku terkena cengkeramanmu itu pasti sekerat dagingku akan hilang. Tiden betul-betul dibuat amat gelusar sekali, telapak kanannya ditarik sedang kakinya mendadak melancarkan satu tendangan kilat mengancam lambung pihak lawannya orang berkerudung hitam itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak, dia mundur setengah langkah ke belakang menghindarkan diri dari tendangan tersebut, ejeknya lagi. Tendanganmu kali ini juga tidak jelek hanya kurang panjang sedikit hahaha, di tengah suara tertawanya yang amat keras dia mulai melangkah naik ke atas tangga-tangga batu itu untuk pergi. Berhenti bentak Tiden dengan amat gusar. Orang berkerudung hitam itu sama sekali tidak mau mengubris dan meneruskan langkahnya menaiki tangga-tangga batu itu. Setelah melewati pintu besi lantas ditutupnya pintu itu dengan amat keras. Saking gusarnya hampir-hampir Tiden merasakan dadanya mau meledak dibuatnya, makinya dengan amat gusar. Bajingan pengecut, cucu kura-kura, kenapa kalian tidak mau bicara lebih joh lagi? Sudah-sudahlah tidak usah memaki lagi ujar William Inch sambil bangkit duduk. Aku lihat mereka pasti anak buah dari si anjing langit rase bumi. HMM, jika aku berhasil meloloskan diri dari sini, pasti kubunuh mereka satu persatu seruti. Tiden dengan amat gemas. Jika dilihat bentuknya, dia bukan toosu-tosu itu. Tiden dengan berdiam diri duduk kembali ke tempat semula, sesudah menghembuskan napas panjang-panjang barulah ujarnya. Tempat ini kemungkinan sekali bukan berada di kuil Sam Chingkoan itu. Dan ruangan bawah tanah ini bukan ruang bawah tanahnya kuil Sam Chingkoan. Tanya William Inch dengan amat terperanyat. Mungkin kita sudah berada di dalam istana Tian Tehkong. Sekali lagi William Inch dibuat terperanyat oleh perkataan ini. Tidak mungkin, agaknya kita belum begitu lama jatuh pingsan. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau belum jatuh pingsan sangat lama? Mungkin kita sudah tidak sadarkan diri beberapa hari. Lamanya, kemudian mereka membawa kita dari kuil Sam Chingkoan ke dalam istana Tian Tehkong. Berbicara sampai di sini, dia mengambil makanan yang baru saja dikirim itu ujarnya lagi. Coba kau lihat, makanan ini jauh lebih bagus dari makanan yang kita temui sewaktu berada di dalam kuil Sam Chingkoan. Tempat ini pasti bukan kuil Sam Chingkoan itu dengan perasaan amat terkejut bercampur ragu-ragu teriak William Inch lagi. Jikalau tempat ini adalah istana Tian Tehkong, tadi orang itu kenapa harus berkerudung si Rase Bumi Bun Jinchuk? Kenapa tidak turun kemari untuk bertemu muka dengan kita? Dia mungkin sengaja memperlihatkan kemisteriusannya, dia pikir mau menyiksa kita terlebih dulu. Hei, William Inch menghela nafas panjang. Kelihatannya untuk melarikan diri kita akan mengalami kesulitan. Lain kali jika dia kirim santapan buat kita lagi, aku harus carikan satu akal buat menawan dia. Mendengar perkataan itu William Inch tertawa pahit. Jika dia tidak mau berjalan mendekati kita, bagaimana kita bisa menawan dirinya? Aku punya akal, mari sekarang kita makan dulu. Dia bangkit berdiri dan mengambil makanan itu kehadapan William Inch. Ketika dilihatnya makanan itu sangat lezat kelihatannya tanpa terasa dia sudah tertawa. Coba kau lihat makanan itu jauh lebih enak daripada makanan yang kita temui sewaktu berada di kuil Sam Ching Koan. Aku berani bertaruh tempat ini pasti bukan kuil Sam Ching Koan itu. Agaknya William Inch tidak bernapsu untuk bersantap, dengan wajah amat murung ujarnya. Coba kau katakan, kau punya akal apa untuk menawan orang berkerudung itu? Tiden tidak mau langsung memberikan jawabannya, dia mengambil semangkok nasi, ujarnya kemudian sambil tertawa. Makan kenyang dulu, setelah itu aku baru beritahukan kepadamu. Aku tidak bernapsu. Tidak makan kenyang mana ada tenaga untuk menawan musuh. Cepat makan, cepat makan. William Inch segera merasa kalau perkataannya sedikit pun tidak salah, dengan paksakan diri dia pun mengambil nasi untuk makan. Tiden yang dikarenakan sudah mempunyai care untuk menawan musuh hatinya sangat gembira sekali, satu mangkuk nasi belum berapa lama sudah habis disikat olehnya. William Inch yang melihat dia bersantap dengan begitu bernapsunya segera mengangsurkan nasinya yang masih searuh kehadapan wajahnya, ujarnya dengan mania. Aku tidak habis, kau tolonglah aku habiskan nasi yang masih searuh ini. Dengan perlahan Tiden gelengkan kepalanya. Jika kau tidak mau habiskan nasi itu maka aku tidak mau beritahukan bagaimana caranya menawan pihak musuh. Aku sungguh-sungguh tidak bernapsu untuk bersantap bagaimana juga kau harus makan. William Inch menjadi agak gemas dibuatnya. HMMM, kau mau paksa aku? Sekarang kau baru tahu balas Tiden sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam hati William Inch tahu dia berbuat demikian karena takut dia menderita kelaparan karena itu memaksa dia untuk berdahar, tanpa terasa hatinya merasa terhibur juga, sehingga tanpa dia sadari nasi yang masih ada separuh mangkuk di dalam sekejap saja sudah disikat hingga ludas. Agaknya dia sangat ingin sekali mengetahui caranya Tiden hendak menawan musuh, sambil membersihkan mulutnya dia berkata, Sudah selesai, ayuh sekarang beritahukan padaku kau mau menggunakan care apa untuk menawan orang berkerudung itu. Menggunakan cambuk. Dari mana kau mendapatkan cambuk itu tanya William Inch agak melengat. Tiden segera melepaskan ikat pinggangnya dan memegang ujung dari ikat pinggang tersebut, sedikit tangannya digetarkan seketika itu juga ikat pinggang yang amat lemas menjadi kuat bagaikan seekor naga yang sedang menari. Ujarnya sambil tertawa. Inilah cambuk, bajingan tadi bilang kakiku tidak cukup panjang, sekarang cambuk ini cukuplah panjang buat menawan dirinya. Melihat itu William Inch menjadi amat girang sekali. Permainan ini adalah ilmu andalan dari si Rasebumi Bun Jin Chu, Kau juga bisa? Sekali lagi Tiden menggerakkan ikat pinggangnya. Dulu aku belum pernah mempelajari ilmu ini tetapi di dalam keadaan yang terpaksa mungkin masih bisa memperoleh sandaran. William Inch menjadi amat girang sekali.